Nah sekarang kita lanjut ke tahap material Kita akan kasih objek stem ini material Dan juga yang di bawah ini Kita akan gunakan material VBR VBR itu material yang digabungin beberapa tekstur Untuk dijadikan satu material Jadi yang akan kita kasih material itu di stemnya Di sini kita kasih material kayu Dan di bawah ini akan kita kasih material plastik Nah kita akan gunakan material VBR Jadi kalian perlu tekstur untuk di combine di sebuah material Jadi kita download dulu teksturnya Untuk tekstur yang gratis itu Kalian bisa ke web sisi nol tekstur.com Nah di sini mereka banyak Sediain material gratis yang bisa kalian download Nah di sini kalau misalnya kalian lihat Di homepagenya Itu mereka kasih terangan disini Untuk kita bisa gunakan material ini Secara gratis Nah kemudian kita browse Browsing assetnya Nah kalian bisa pilih sesuka kalian Misalnya kalian perlu material untuk kayu Nah kalian bisa pilih salah satunya Untuk aku itu aku pakai Ini model yang Wood 049 Nanti linknya akan aku sertain di deskripsi Supaya kalian bisa download Nah di sini ada beberapa pilihan Ukuran tekstur yang mereka kasih Kalau aku pilih yang 4K aja Gak terlalu besar dia 50 sekian MB Dan yang ini Untuk yang si Untuk yang si ini Bagian bawahnya plastik 062 ini Nanti aku sertakan link juga Di deskripsi Nah dua ini akan menjadi Base tekstur kita Untuk kita jadikan BBR material Di sini Nah Nah setelah kalian download Dua material ini Kemudian kalian ekstrak Dan di dalam folder ini Yang tekstur kayu Kita dapat 4 buah gambar Atau 4 buah tekstur Yang di sini ada Warna Dan displacement map Nah ini untuk biasanya Nanti di blender Fungsinya dia Itu dia Bakalan Nimbul di bagian putih Yang ini Juga kurang lebih sama ini Displacement map Sama normal map Kita pakai salah satunya aja Dan yang Keempat ini Itu bagian glossy Glossy Kekuatan glossy nya itu Ditentukan Sama hitam putih ini Nah nanti kita Kasih contohnya Di Langsung di blender Nah setelah kalian download Dan ekstrak dia Kemudian kita langsung Ke bagian shading Untuk membuat Materialnya Kemudian kalian Klik di sini Di objek ini Yang mau kalian Bikin materialnya Di bagian sini Klik new New material Nah sekarang Sudah ada Satu material Defaultnya Ini kita kasih nama aja Wood Nah disini Nah ini Material dasar Misalnya kita mau ubah Base color ini Disini Nah kita bisa ubah warnanya Cuman Untuk step ini Kita akan kasih dia Material kayu Yang sudah kita download Jadi Base color ini Akan Langsung Menggunakan Menggunakan Warna ini Jadi kita langsung Bisa drag Dia langsung Dari sini Ke Blender sini Atau Cara lainnya Kita hapus dulu Ini Kemudian kalian Shift A Kemudian Bagian Tekstur Dimultiple image Kemudian kalian buka Langsung Di Ini Di tempat Kalian Nyimpan Dimana Dan Yang warna Ini Yang color Kemudian Open Slick image Nah sekarang Sudah ada Sama aja Terserah kalian Lebih mudah Gimana Dan kemudian Yang kita bisa Lihat langsung Perubahan Disini Oh ya kalian Setel dulu Ini Vivo Vivo Shadingnya Di bagian Material preview Di material preview Ini Yang Solid view Ini Material view Material preview Material preview Mode Nah selanjutnya Untuk Melihat Preview Dari Tekstur ini Misalnya Aku Klik Control Shift Kemudian Klik Nah aku Bisa Langsung Lihat Ini Melalui Note Viewer Ini Dengan Cara Control Shift Klik Dan Misalnya Aku Lihat Lagi Yang Principle BSDF Orane Ini Dan Aku Control Shift Lagi Klik Nah Untuk Bisa Begini Kalian Harus Aktifin Dulu Yang Namanya Di Edit Kemudian Preference Di bagian Add-on Kemudian Kalian Cari Yang Namanya Nut Wrangler Ini Kalian Harus Centang Dia Aktifin Dia Ini Dan Kalian Langsung Save Preference Sekarang Kita Baru Bisa Tekan Control Shift Klik Control Shift Klik Ini Untuk Sekedar Melihat Teksturnya Jenis Tekstur Dan Jenis Materialnya Nah Sekarang Ini Yang Warna Orane Ini Akan Kita Gantikan Dengan Tekstur Si Kayu Ini Jadi Kita Hubungkan Bagian Color Ini Ke Si Base Color Nah Otomatis Dia Akan Tergantikan Dengan Tekstur Kayu Ini Nah Sekarang Kalian Bisa Lihat Misalnya Kalian Lihat Perubahan Jika Nutnya Langsung Dari Dari Tekstur Ini Control Shift Klik Nah Ini Langsung Dari Tekstur Ini Viewernya Langsung Dari Tekstur Nah Ketika Si Tekstur Ini Digabungkan Dengan Principle BSDF Akan Langsung Terlihat Bedanya Dia Udah Ada Glossy Sedikit Nah Kalian Bisa Klik Perubahannya Oke Jadi Lebih Bagus Yang Ada Prinsip BSDF Ini Nah Sekarang Di Tekstur Ini Kita Juga Bisa Atur Skala Dan Rotasi Si Tekstur Ini Dengan Cara Kita Tambah Satu Nut Lagi Dengan Cara Shift A Kemudian Di bagian Vector Disini Ada Yang Mapping Mapping Ini Kita Bisa Koneksikan Dia Si Vector Ini Kesini Belum Ada Perubahannya Kita Tambah Satu Lagi Nut Yang Satu Lagi Di Bagian Input Kemudian Tekstur Koordinat Nah Disini Kita Bisa Hubungkan Si Map Tekstur Koordinat Ini Langsung Di Bagian Generate Kesini Nah Misalnya Kalian Kurang Serg Dengan Teksturnya Kita Bisa Rotasi Dia Ini Di Bagian Rotasi Disini Atau Misalnya Kalian Pengen Dia Agak Atas Ini Sesuaikan Menurut Kalian Di Bagian Rotasi Ini Atau Kalian Bisa Juga Mengubah Skala Dari Tekstur Ini Di Bagian Sini Misalnya Kusarin Kalian Klik Kemudian Block Kalian Klik Bagian X Kemudian Kalian Drag Dia Kebawah Sampai 3 Disini Nah Jadi Kalian Bisa Ubah Value Itu Sekalian 3 Misalnya Aku Mau Ubah Menjadi 4 Skala Jadi Teksturnya Agak Lebih Halus Tapi Ini Kurang Bagus Menurut Aku Kita Coba Di 2 Disini Mungkin Satu Juga Berah Mantap Nah Kemudian Kita Tinggal Mainin Lagi Si Ini Ya Teksturnya Nah Untuk Sementara Kita Mainnya Digenerate Aja Ada Satu Lagi Yang Biasanya Aku Pakai Itu Di Bagian UV Ini UV Ini Kita Harus Unwrap Dulu Si Ininya Cuman Untuk Trail Ini Aku Cuma Pakai Yang Generate Generate Nah Sekarang Sudah Ini Kemudian Selanjutnya Kita Akan Ngatur Si Rockness Ini Rockness Ini Di Rockness Ini Kita Akan Tambah Satu Tekstur Lagi Untuk Si Rockness Ini Kalian Bisa Langsung Duplikat Di Note Ini Dengan Cara Shift D Untuk Duplikat Dan Kita Ini Masih Tekstur Kayu Kita Ganti Dia Dengan Cara Open Di Ini Kemudian Pilih Yang Rockness Open Image Kemudian Kalian Connect Kan Dia Ke Si Rockness Nah Mungkin Ini Agak Terlalu Close Kita Bisa Atur Lagi Dia Dengan Cara Oh Ya Sebelum Kita Harus Kita Harus Koneksikan Juga Ini Biar Sama Dengan Yang Ini Kita Harus Koneksikan Vector Ini Juga Kesini Nah Jadi Mapping Dan Tekstur Koordinat Sama Dengan Yang Di Atas Ini Dan Yang Perlu Kita Ubah Di Yang Di Rockness Ini Yaitu Color Spacenya Kita Nggak Butuh Warna Kayak Yang Di Atas Ini Jadi Kita Ubah Di Color Spacenya Itu Dari S RGB Ke Non Color Dan Kemudian Kita Bisa Misalnya Kalau Pengen Lihat Isi Rockness Ini Cross Shift Click Nah Ini Dia Yang Rockness Jadi Kita Bisa Atur Lagi Hitam Putih Rockness Ini Dengan Menambah Satu Nut Lagi Disini Yaitu Color Ramp Kita Tekan Shift A Kemudian Di Bagian Converter Kemudian Ada Color Ramp Disini Terlain Klik Nah Kalian Bisa Langsung Drag Ketali Ini Supaya Dia Menyambung Dengan Otomatis Disini Antara Rockness Ini Dengan Si Anud Ini Muncul Dia Warna Putih Ditali Ini Kemudian Kalian Klik Dia Otomatis Nyambung Disini Di Tengah Tengah Nah Disini Kita Bisa Atur Kalian Control Shift Klik Disini Untuk Melihat Preview Perubahan Disini Di bagian Color Ram Kita Bisa Atur Ini Nah Misalnya Disini Nah Kemudian Kalian Langsung Ke Perubahannya Di Prinsipal BSDF Kira Ini Kalau Misalnya Kita Tarik Disini Nah Nah Ini Kayaknya Terlalu Terlalu Glossy Bisa Tarik Begin Nah Kalian Bisa Atur Sendiri Disini Sesuai Keinginan Kalian Seberapa Kuat Misalnya Kalian Mau Lihat Lagi Di Color Ram Control Shift Click Nah Ini Bagian Yang Putih Ini Yang Bagian Dia Agak Lebih Glossy Daripada Yang Warna Hitam Ini Nah Kalian Bisa Close Sementara Ini Supaya Jangan Terlalu Lebar Disini Klik Klik Disini Bagian Atas Ini Di Tata Panah Ini Nah Disini Nah Kemudian Yang Akan Kita Tambah Selanjutnya Itu Tekstur Si Deplacement Map Ini Ini Fungsinya Untuk Nimbulin Teksturnya Nimbulin Tekstur Di Stam Kita Langsung Klik Drag Mari Sudah Ada Disini Nah Kemudian Kita Add Satu Note Lagi Di Vector Kemudian Di Bump Ini Di Bump Yang Nah Di Displacement Ini Nanti Tergantung Juga Di Penyedia Web Ada Yang Juga Namanya Hikmap Hikmap Begini Tulisannya Ini Kebetulan Namanya Displacement Map Sama Aja Jadi Color Ini Kita Konekkan Dia Ke Hik Kemudian Dari Bump Ini Langsung Ke Bagian Normal Nah Nah Jangan Lupa Ini Mapping Nya Sama Tekstur Koordinat Kita Samain Sama Yang Di Atas Sini Konex Dia Kesini Nah Jadi Gini Dia Cuman Ini Strangenya Ini Terlalu Besar Kita Bisa Kecili Lagi Kita Kecil Sedikit Aja Kemudian Kita Cek Lagi Udah Udah Seperti Yang Kalian Mau Atau Bisa Kita Turun Sedikit Lagi Nah Sepertinya Udah 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 Dulu Yang Ini Tutup Ini Misalnya Kalian Mau Lihat Apa Isi Dari Bump Ini Kalian Control Shift Klik Disini Nah Ini Dari Klik Disini Ini Teksturnya Begini Oh iya Jangan Lupa Yang Color Space Untuk Dispacement Map Ini Kalian Ganti Ke Non Color Non Color Juga Seperti Yang Rock Nes Ini Jadi Sebelum Kita Lanjut Lagi Di Pengaturan Material Ini Kita Coba Cek Dia Di Render Preview Nah Kenapa Hitam Begini Sebelumnya Kita Belum Set Lighting Jadi Kita Coba Set Dulu Lighting Supaya Lebih Jelas Kita Lihat Perubahan Material Di Render Preview Kita Langsung Layout Kemudian Kita Add Dulu Satu Plane Untuk Kita Jadikan Lantai Ya Kita Jadi Lantai Ya Kemudian Ini Klien Select Nah Misalnya Kita Mau Pindah Ini Jadi Kita Harus Select 2 Objek Ini Untuk Pindah Ini Select 1 Tekan Shift Dan Select Yang Di Bawah Kita Juga Bisa Parent Misalnya Kita Mau Pindah Ini Jadi Yang Bawah Ini Bisa Langsung Ikut Sistem Ini Jadi Kita Klik Dulu Si Objek Yang Mau Kita Ikutkan Ke Si Ini Kemudian Kalian Tekan Shift Klik Di Ini Dan Kalian Langsung Control V Untuk Set Parent Set Parent Ke Objek Nah Sekarang Kalau Misalnya Kalian Pindah Ini Nah Yang Bawah Ini Jadi Ngikut Ini Tetap Dua Objek Yang Berbeda Cuma Dia Sudah Di Parent Ke Kayu Ini Dan Kemudian Kita Coba Apply Dulu Dia Tifa Untuk Apply Alt Transform Apply Dulu Untuk A Transform Jadi Kita Misalnya Pindah Dia Kemudian Kalian Tekan LT G Nah Dia Balik Lagi Ke Saat Transformasinya Di Kita Apply Sebelumnya Jadi Misalnya Kalian Juga Bisa Rotasi Dia X Kita Rotasi Ini Kemudian Kita Mau Dia Balikin Lagi Ke Sebelumnya Kita Bisa Balikin Dia Lagi Dengan Alt R Dia Rotasi Alt R Itu Kembali Ke Rotasi Sebelumnya Atau Rotasi Saat Pertama Kita Apply Apply Alt Transform Ini Ini Baru Alt R Dia Alt G Kembali Ke Tempat Dia Semula Kalau Yang R Tadi Kembali Ke Rotasi Dia Semula Sekarang Kita Bisa Pindah Dia Ini Kemudian Kita Set Kameranya Nah Misalnya Ini Kameranya Tekan 0 Untuk View Kamera Kemudian Kita Set Di Kita Set Dia Di Di Bagian Kita Select Kamera To View Supaya Kita Cari Angle Dia Kita Sama Ini Dengan Gambar Referensi Kita Ini Nah Kemudian Kita Bisa Rotasi Dia Kita Hilangin Contoh Rx Kemudian Tekan 90 Rotasi Dia Di 90 Derajat Rx Rx Kita Coba Disini Kemudian Terend Kemudian Kalian Bisa Lihat Lihat Gini Set Dulu Lampunya If A Ya Tambah Kita Coba Spot Lampu Spot Kemudian Kita Balik lagi Kita Belah Windows Windows Yang Bagian Disini Kita Lihat Review Nah Ini Kayak Ini Terlalu Besar Kita Kecilin Tekan S Untuk Skilling Dia Tekan S Nah Disini Kita Bisa Atur Power Nya Misalnya Kita 0 1 Eh 0.1 Di Radiusnya Radiusnya Segini Kemudian Kita Tambah Satu Lagi Stores Cahayanya Yaitu Area Kita Coba Area Kemudian Rx Kemudian Kita Rotasi Dia Terudah Di Belakang Sini Kemudian Kita Rotasi Dia Sedikit X OY RY Kemudian Kita Skill Dia Sedikit Lebih Besar Tidak Tidak Nah Kemudian Ini Powernya Kita Kasih 0.1 Kita Coba 0.1 Nah Belum Bagus Keliatan Kita Coba Naik N RY Kita Atur Space RZ Tarahkan dia kembali Kemudian kita tambah Ininya Kekuatan ini Nah kayaklah misalnya kita bisa render Ini di render preview ini Kita bisa kasih batasan ya Kita kasih border disini Supaya dia ngerender di bagian area kamera Dengan cara ctrl B Kemudian di area luar kamera ini Kalian klik drag dia sampai ke ujung sini Nah sekarang dia cuma ngerender di bagian area kamera Jadi di luar area kamera ini dia gak akan render Jadi ini akan bikin komputer Kalian tidak terlalu bekerja keras Dengan cara seperti ini Terima kasih telah menonton